Sebanyak 89 tentara Rusia telah tewas akibat serangan Ukraina di kamp di Makivka pada saat malam tahun baru 2023. Disebutkan insiden ini paling berdarah sejak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Lantas, bagaimana fakta-fakta yang terjadi? Serangan terjadi di Sekolah Teknis Profesional No. 19 di Makivka terjadi pada menit pertama tahun baru 2023. Sekolah itu dijadikan kamp bagi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menyerang dengan enam roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Gubernur Wilayah Samara Rusia mengatakan bahwa banyak tentara yang tewas adalah penduduk setempat yang dimobilisasi. Terkait laporan jumlah korban mulanya masih bervariasi. Awalnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan jumlah korban tewas banyak 63 tentara pada Senin 2 Januari. Adapun sisanya adalah tentara yang mengalami luka-luka. Kemudian terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia merilis jumlah korban tewas sebanyak 89 tentara. Berbeda dengan Rusia, Ukraina memiliki versinya sendiri terkait jumlah korban tewas. Ukraina telah mengklaim jumlah korban jauh lebih tinggi, sekitar 400 orang meninggal dunia. Terkait penyebabnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan pasukan yang memainkan ponsel secara ilegal. Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 4 Januari menyalahkan pasukannya yang nekat memainkan ponsel di medan perang. Kementerian Pertahanan Rusia menekankan ada aturan tentaranya dilarang menggunakan ponsel di medan perang. Diungkapkan, penggunaan ponsel itu memudahkan musuh melacak dan menentukan koordinat lokasi tentara untuk serangan misil. Sementara itu, Institute for the Study of War menyebut serangan Ukraina di Makivka membuat kepemimpinan militer Rusia dibanjiri kritikan dari berbagai kalangan. Sejumlah blogger dan pengamat pro-perang Rusia terkemuka mengatakan jumlah korban diprediksi lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan secara resmi. Greyzone, saluran telegram yang terkait dengan pakaian tentara bayaran Wegner mengatakan bahwa sekitar 500 orang ditempatkan di kompleks tersebut. Selain itu, kelompok nasionalis Rusia mengkritik pedas dengan menyebut komandan pasukan tidak pecus. Kelompok nasionalis Rusia pada selasa 3 Januari melontarkan kritik pedas tersebut. Hal ini sebagai respons setelah puluhan tentara Rusia tewas dihantam serangan roket HIMARS, bantuan Amerika Serikat oleh Ukraina. Tak hanya itu, kritikan juga datang dari Parlemen Rusia yang menyebut elit militer Rusia lengah. Legislator dan mantan Ketua Senat Rusia, Sergei Mironov, memberikan kritikannya. Ia menuntut pertanggungjawaban pidana bagi petinggi militer Rusia. Hal ini karena petinggi militer Rusia mengizinkan konsentrasi tentara Rusia di gedung yang tidak terlindungi. Mironov mengkritik, baik intelijen maupun kontraintelijen atau pertahanan udara tidak berfungsi dengan baik. Ia mengatakan, mereka tidak memberikan tingkat keamanan yang tepat bagi tentara Rusia. Sementara itu, anggota Senat Rusia, Grigory Karasin, menuntut pembalasan terhadap Ukraina dan pendukung NATO. Ia juga menuntut analisis internal yang teliti. Sementara itu, militer Ukraina angkat bicara soal serangan yang dimakifka tersebut. Pihak militer Ukraina mengatakan telah melancarkan serangan yang mengakibatkan hilangnya peralatan Rusia dan personel dimakifka. Namun, militer Ukraina tidak memberikan rincian lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!